Baru setelah kita menghadapi pandemi COVID-19 Nah pada saat pandemi COVID-19 juga Kita dihadapkan pada Penurunan Pertumbuhan ekonomi kita Ya karena Adanya Pembatasan, pengurangan kapasitas Sehingga banyak Usaha-usaha yang tutup Terutama usaha-usaha yang Yang tempat Tempat dimana masyarakat berkumpul Salah contoh misalnya rumah makan Warung kopi dan lain sebagainya Nah setelah Kita menghadapi Permasalahan itu kita bisa Pulih Dan sekarang recovery untuk kita Tumbuh Dan seterusnya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang Saya banggakan Pada kesempatan bagian ini saya ucapkan terima kasih Pada perguruan Atau pihsan Diversitas Tidak Darmai memberikan kesempatan Pada saya untuk bisa memberikan Motivasi ataupun informasi Di dalam perguruan umum Ya pada Kesempatan pagi hari ini Mungkin kalau warga Yang warga kota Pohonjara sudah sangat Mengenal dengan kondisi kota Tapi yang mahasiswa yang datang dari Daerah pun dari luar Kalimantan Barat Ini mungkin masih ada Yang belum Mengetahui dan kenal Mengenal saya Di mana kotanya dan sebagainya Setelah kebicaraan Pembedakan Secara umum Kota Pohonjara ini Luasnya itu Tidak Tidak luas 0,07% dari Luas Kalimantan Barat Luas Kalimantan Barat ini Kurang lebih 145.000 Mohon maaf 145.000 760 Entan Kalau kota Pohonjara ini Hanya 118.4 km persegi Jadi Tidak luas 1,07% Sudah itu ada Di belas sungai kampas Dan landan Jadi Semilai daerah Tidak luas Dan Semakin Pembedakan provinsi Ya Disini adalah pusat Pemerintahan Provinsi Kota Barat Karena ada Kantor Gubernur Dan ketiga-tiga provinsi lainnya Perwakilan Dari Pemerintah pusat Lembaga Kelembagaan Misalnya Ada BPK BPKP Ada Bank Indonesia Dan seterusnya Juga ada Perwakilan dari Kementerian Mengerat Hukum Dan HAM Dan sebagainya Serta Disini pusat Koordinasi dari Keamanan Seperti Polda Dan Kodam Ya Nah juga Otomatis Sebagai pusat Perekonomian Perdagangan Dan pusat Pendidikan Serta Kesehatan Karena Kenapa? Karena disini Lebih banyak Bangunan-bangunan Serna-Peraserana Yang untuk melayani Kementerian Barat Walaupun sekarang Sudah menyebar Karena lahannya terbatas Nah yang namanya Kota ini Kita ketahui Penduduknya Sekarang sudah 673.144 jiwa Ini terakhir Hasil Daripada EKTP Di semester 1 2022 Artinya di akhir Bulan Juni Itu penduduk Kota Pondena 673.000 jiwa Dengan luas yang Sangat terbatas Adik-adik bisa Merasakan Betapa Kota Pondena Semakin hari Semakin Terasa sempit Karena jumlah penduduknya Bertambah terus Baik yang lahir Maupun yang datang Tidak ada adik yang datang Untuk belajarnya Juga menambah Beban Apa namanya Kota Pontiana Menjadi beban Kota Pontiana Sebagai Pemerintahan kota Saya wali kota Pontiana Yang terpilih Dari tahun Terpilih Hasil pilkada 2018 Jadi Masa Jabatan saya Sampai tanggal 23 Desember 2023 Tahun depan Lima tahun Setelah itu Tahun 2024 Kita akan menghadapi Pemilu Nanti dilanjutkan Dengan Pejabat Pejabat Sementara Sampai Tidak ada lagi 2024 Bulan November 2024 Serentak Selain Indonesia Bupati Gubernur Bupati Dan wali kota Itu dari tahun Politik Nah adik-adik juga Harus Mengetahui Dan harus Juga Ngerti Karena Kita harus Memilih Orang-orang yang Bisa menjadi Wakil Atau mungkin Nanti adik-adik ke depan Juga akan Melanjutkan Jadi kalau kita Tidak terlibat Di era politik Nanti kita Dipimpin oleh orang-orang Yang tidak berkompeten Dalam bidangnya Berkompeten Orang yang baik Kalau negara ini Dipimpin oleh orang Yang tidak Punya komitmen Membangun Yang baik Di seluruh Ini Baik legislatif Mumpereksekutif Nah Kita akan Sulit untuk Berkembang dan maju Terima kasih